Sementara itu, Kementerian Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kemenpan Airby, membentuk Tim Satuan Tugas Pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil negara dalam menghadapi Pilkada Serentak 9 Desember mendatang. Menanggapi hal tersebut, Wakil Presiden Yusuf Kala berharap Satgas mampu membuat netralitas aparatur negara tetap terjaga. Wakil Presiden Yusuf Kala memberikan pengarahan pada Satgas Pengawasan terhadap netralisasi aparatur sipil negara dalam pemilu Kada Serentak 9 Desember mendatang. Keanggotaan organisasi kesatuan tugas terdiri dari para pejabat yang mewakili instasi terkait, yakni Kemenkopol Hukam, Kemenseknek, Setkap, Kemendagri, Kementerian Pan Airby, BKN, dan BPKP. Satgas ini nantinya akan bertugas untuk melakukan pengawasan netralisasi dan larangan penggunaan aset pemerintah oleh aparatur sipil negara untuk kepentingan di luar aturan. Tugas Satuan Tugas adalah, Satu, melakukan koordinasi dengan pejabat pembina kepegawaian pusat dan daerah. Kedua, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan netralitas dan larangan penggunaan aset pemerintah oleh aparatur sipil negara. Ketiga, merekomendasikan penjatuhan hukuman disiplin kepada aparatur sipil negara. Aparatur sipil negara yang melakukan pelanggaran terhadap larangan. Keempat, melakukan evaluasi pelaksanaan pengawasan. Kelima, melaporkan hasil pengawasan kepada Wakil Presiden melalui Menteri Pendegunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Terima kasih. Terima kasih.